Entah udah berapa banyak smartphone yang Samsung rilis di tahun ini, termasuk seri mid-range dan entry-levelnya. Dan kali ini kayaknya Samsung emang serius banget ya buat ngeluncurin produk-produk mereka di banyak segmen, termasuk smartphone yang satu ini punya satu fitur menarik yang pastinya bakal menggoda kalian buat beli smartphone yang satu ini. Oke, kita mau langsung aja unboxing smartphone yang satu ini, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya kita. Bumper dulu! So, guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, jadi aku hari ini sudah megang Samsung Galaxy seri terbaru mereka, yaitu adalah Samsung Galaxy M22. Jadi smartphone ini itu ada juga yang seri A22-nya, ini spesifikasinya hampir mirip-mirip lah ya. Dan emang Samsung tuh kayak di tahun ini tuh kayak lagi pengen mengejar target yang emang 100% fokus sama kebutuhan mereka. Jadinya ya, apa yang diluncurkan si Samsung di tahun ini itu banyak banget, termasuk seri terbarunya ini, Samsung Galaxy M22. Dan langsung aja kita mau unboxing smartphone yang satu ini, dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go! Oke, jadi ini adalah box-nya Samsung Galaxy M22. Buat box-nya seperti biasa ya, khas Samsung kecil, simple seperti ini. Di bagian depan kita masih bisa lihat bagian layar depannya, nanti bakalan seperti ini. Lalu di bagian atas ini ada tulisan Galaxy M22. Di bawah ini ada logonya Samsung, sebelah kiri ada tulisan Galaxy M22, sebelah kanan kosong. Atas kosong, belakang kosong, dan yang di bagian bawah ini ada sedikit keterangan, seperti warna yang kita dapet ini yang warna putih. Terus pakai kapasitas RAM 6GB dan internal memory sebesar 128GB. Dan oke, langsung aja kita buka. Jadi smartphone ini tuh bakal dijual secara resmi mulai hari ini, tanggal 27 September, sampai kalau nggak salah sampai tanggal 3 Oktober. Nah, di masa flash sale ini, ya dari tanggal 27 sampai 3 Oktober tadi, itu kalian bisa dapetin Samsung Galaxy M22 ini tuh dengan harga Rp 2.599.000. Sementara kalau buat harga normalnya sendiri, ini Rp 2.799.000. Jadi, lumayan, jadi kalian bisa manfaatkan waktu-waktu itu dari tanggal 27 sampai 3 Oktober besok buat dapetin Rp 200.000 lebih murah. Ya, jadi ya buruan lah kalian cari tahu tentang smartphone ini, termasuk di video ini. Karena smartphone ini tuh lumayan menarik ya, dengan harga Rp 2.599.000. Dan oke, ini sudah kita buka. Oh, segelnya belum. Tinggal dorong, seperti biasa, Samsung. Oh, sebelah sini. Di sini ada box kecil yang isinya buku manual. Kartu garansi ya, udah apal. Ya, ini nggak usah dilihat lah. Terus di sebelah sini ada kartu, sticker IMEI, sorry. Terus di bagian bawahnya, ini ada unit smartphone-nya, tapi ini kita pinggirin terlebih dahulu. Kita mau lihat di bagian bawahnya, ini ada charger yang output-nya di sini sih, aku lihat maksimal 15W aja ya. Padahal si Samsung Galaxy M22 ini support sampai 25W. Yang artinya kalau kalian mau menikmati fitur fast charging 25W-nya, ya kalian harus beli charger terpisahnya. Dan ini ada kabel USB-A to USB Type-C, seperti ini. Ya, di bawah sini ada SIM tray ejector. Dan oke, kita beresin dulu box-box-nya, sambil nanti kita buka-buka smartphone-nya. Oke, ini adalah unit smartphone-nya yang masih dipungkus plastik, seperti ini. Di bagian atas kita bisa lihat ada tulisan Samsung Galaxy M22. Di sini ada key selling point-nya, seperti Infinity-U Display, Quad Camera, dan Fingerprint Scanner. Oke, langsung aja kita buka. Ya, mungkin buat kalian yang akhir-akhir ini sering merhatiin smartphone Samsung, desainnya ya seperti ini. Kalian bisa lihat, 4 kamera yang bentuknya mengotak seperti ini ada di bagian sudut kirinya. Dan, oh ternyata ini teksturnya agak kasar ya. Nah, coba kalian kelihatan nggak sih di kamera nih? Kayaknya nggak kelihatan ya. Ya, ini agak samar-samar sih, tapi semoga aja kalian kelihatan ya. Kalau ini teksturnya tuh kasar-kasar. Bukan kayak koper, tapi lebih ribet lagi teksturnya. Dan ya, semoga aja sih kelihatan di kamera ya. Buat desain secara keseluruhan, kalau dari jauh dilihat sih ya mirip-mirip lah kayak kebanyakan smartphone yang udah pernah kita bahas, smartphone Samsung. Dan di sini ada 4 buah kamera. Ini nanti bakal kita jelasin juga. Di sini ada LED. Terus di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada tombol volume dan tombol power. Ini tombol power-nya merangkap sebagai fingerprint scanner. Lalu di bagian atas ini ada lubang microphone. Yap, itu dia. Lalu di sebelah kiri ada SIM tray yang tunggu dulu. Jadi kita mau lihat ya SIM tray-nya ada berapa slot. Harusnya sih 3 ya. Nggak etis kalau. Yap, bener banget ada 3 slot. Jadi kita bisa isi pakai 2 kartu SIM sama 1 buah kartu microSD tambahan. Oke, lalu di bagian bawahnya ini kita bisa lihat ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang microphone, lubang USB-C, dan grill speaker bawah. Ya, speaker-nya ini masih mono. Dan oke, kita mau langsung aja setting-setting si Samsung Galaxy M22-nya ini terlebih dahulu. Nanti kita juga bakal install beberapa publikasi dan sedikit ambil sampel foto dan videonya kayak gimana. Oke, kita install-install terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy M22. Kalau kalian lihat di layar ya garis-garis yang berjalan seperti ini nih karena smartphone ini pakai layar Super AMOLED ya. Makanya kalau dilihat di kamera ini ada kayak garis-garis hitam yang berjalan. Ya, mungkin agak sedikit samar-samar tapi kayaknya kelihatan lah ya. Oke, jadi langsung aja disini aku bakal bacain spesifikasi singkat dari si Samsung Galaxy M22 ini. Jadi yang pertama, smartphone ini tuh pakai chipset Mediatek Helio G80. Fabrikasinya ini 12nm dan pakai GPU ini Mali-G52MC2. Ya, jadi kalau yang kita tahu ya Samsung Galaxy M22 ini kan adalah penerus Samsung Galaxy M21. Yang dimana waktu itu smartphone M21 kan cukup terkenal ya. Karena spesifikasinya yang cukup menggiurkan. Jadi waktu itu kan pakainya masih Exynos 9611 dan kali ini mereka udah berpindah ke Mediatek. Yaitu Mediatek Helio G80. Kalau buat clock speednya sendiri ini nggak beda jauh sama Mediatek Helio G85 dan G88. Jadi overall mau G80, G85 atau G88 ini nggak ada problem. Performanya ya mirip-mirip lah. Dan kalau buat kapasitas RAM-nya sendiri ini cuma satu yang hadir di Indonesia yaitu yang 6GB. Sementara internal memory-nya itu 128GB. Oke, kalau buat OS-nya sendiri ini pakai Android 11. Dan buat UI-nya, coba kita lihat informasi perangkat lunak. Pakainya One UI Core 3.1. Ya, mungkin ini salah satu alasan Samsung agar membuat smartphone ini tuh jadi nyaman buat dipakai ya. Jadi makin ringan. Makanya mereka pakainya yang One UI Core-nya. Bukan yang One UI Full Version-nya. Oke, nah kalau buat layarnya sendiri Samsung Galaxy M22 ini tuh pakai layar berpanel Super AMOLED. Ya, buat jaman sekarang kayaknya mid-range ini udah harus wajib ya buat pakai panel AMOLED. Apalagi Samsung yang emang jadi produsen ya. Jadi kayaknya nggak mau kalah lah sama Xiaomi atau siapapun yang punya rentang harga 2 jutaan tapi udah pakai panel AMOLED. Kayaknya Samsung harus ikutan buat pakai panel AMOLED juga. Dan di sini tuh buat selain layar Super AMOLED tadi ini refresh rate-nya juga udah 90Hz. Terus kalau kecerahan layarnya ini sampai 600 nits. Dimana buat dipakai di luar ruangan ini udah terang banget. Kalau kalian lihat seperti ini. Ini kita full-in ya. Tuh. Ini bisa cukup terang di kamera bahkan sampai nggak kelihatan dengan jelas. Tapi yang jelas ya itu tadi. Kecerahan layar 600 nits ini udah bagus banget buat dipakai di luar ruangan. Terus yang selanjutnya ini resolusinya nih. Ini resolusinya agak aneh yaitu cuma HD plus aja atau 720x1600 piksel. Dan luas layarnya ini ada di 6,4 inci. Dan coba kita mau lihat video dulu ya. Oke ini kita udah nyetel video yang pakai resolusi 1080p-nya. Dan hasilnya meskipun smartphone ini resolusi maksimalnya di 720p aja. Tapi ini aku lihat tuh kayak gimana ya. Detailnya ini tetap dapet. Kalau warnanya sih ya ini khas AMOLED ya. Warnanya enak banget buat dilihat. Cuma kalau emang dideketin ke mata. Ini misalnya kita deketin ke mata. Agak kelihatan kurang tajam sih ya. Emang. Tapi kalau misalnya dilihat dengan pandangan normal. Kita kan biasa jarak dari mata. Mata ini ke HP itu kan ya mungkin sekitar 50 sampai 1 meter ya. Ya nggak nyamai 1 meter juga sih. Paling 50 cm. Tapi itu kalau aku lihat sih ini sesuai mataku ya. Ini mataku udah nganggep ini layar yang bagus banget. Mungkin efek karena pakai panel Super AMOLED tadi ya. Makanya gambar tuh jadi lebih vibrant. Dan resolusi HD plus-nya tadi itu ketutup sama si panel Super AMOLED ini. Dan ini kalian bisa lihat sendiri kalau ya warnanya bagus banget. Terus enak banget juga buat dilihat. Dan overall aku cukup puas sama performa layar dari Samsung Galaxy M22 ini. Meskipun sekali lagi agak ngegancel ya buat resolusi HD plus-nya. Tapi overall ya masih oke lah. Oke yang selanjutnya. Karena layarnya ini Super AMOLED bukan berarti fingerprint-nya ada di dalam layar ya. Ini masih fingerprint-nya masih ada di samping. Dan buat kecepatan bacanya kita mau nyoba. Oke cepet ya. Set. Oke buat kecepatan bacanya ini aku no complain. Ini udah bagus banget buat performanya. Kalau buat baterainya sendiri ini baterainya 5000 mAh. Kalau yang sebelumnya M21 itu kan 6000 mAh. Tapi kecepatan ngecasnya 15W aja. Dan kali ini kapasitasnya emang turun 5000 mAh. Tapi kecepatan ngecasnya ini bisa support sampai 25W. Kalau buat charger bawahnya emang ada di 15W ya. Kayak yang udah aku bilang di awal. Kalau kalian mau menikmati fiturnya kalian ya mau gak mau harus beli adapter charger yang support 25W. Oke kalau buat apa lagi nih? Buat kameranya. Oke kalau buat kamera smartphone ini tuh punya setup 4 kamera di bagian belakang. Yang mana yang mananya aku belum tau lebih jelas ya. Tapi yang jelas ini ada 48MP kamera utama. Terus ada 8MP kamera ultrawide. Sisanya ini makro sama depth sensor yang masing-masing punya resolusi 2MP. Dan buat kamera utamanya ini yang bener-bener deal breaker banget ya. Sama kayak A22 kemarin dimana kamera utamanya ini punya fitur OIS. Ya itu Optical Image Stabilization. Yang membuat gambar saat kita merekam video itu jadi lebih stabil. Terus kalau merekam saat kondisi malam hari. Ini kan kameranya jadi lebih stabil ya. Jadi untuk menangkap gambar saat minim cahaya itu juga pastinya jadi lebih oke. Atau lebih bagus lah ya. Dan kalau buat di bagian depan ini pakai desain Infinity-U Display. Dan disini ada kamera yang punya resolusi 13MP. Mungkin karena entah kenapa ya Samsung masih pakai jenis layar Infinity-U Display. Gak berpindah ke yang punch hole. Mungkin ada alasan tertentu untuk menghemat daya. Menghemat daya. Menghemat biaya. Atau mungkin karena kameranya yang terlalu gede. Jadi kalau misalnya dibuat punch hole. Gak bisa ini ya. Gak bisa masuk karena nanti jadinya jatuhnya jelek. Kalau misalnya kegedean. Dan oke. Gitu dulu buat spesifikasinya. Ini kita singkirin lagi. Dan sekarang kita mau ngetes kamera dulu kali ya. Nanti baru yang terakhir kita ngetes performanya. Oh iya ngomong-ngomong smartphone ini ada NFC gak ya? Oke ada NFC. Ternyata smartphone ini ada NFC-nya ya. Jadi ya ini berguna banget. Always on Display juga ada. Dan Dolby Atmos. Ini juga ada. Ini yang penting buat mendengarkan suara menjadi lebih mantap lagi. Meskipun speakernya cuma satu. Tapi kualitas suaranya ya semoga bagus. Nanti kita bakal bahas di video reviewnya. Oke. Dan selanjutnya kita mau ngetes kameranya dari Samsung Galaxy M22 ini. Langsung aja berikut adalah hasil foto-foto dan videonya. Let's go. Yuk ini perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy M22. Ada lensa ultrawide. Tapi sayangnya ini gak bisa kita ubah-ubah saat lagi ngerekam seperti ini. Jadi kita harus matiin kameranya terlebih dahulu. Supaya kita bisa pindah ke lensa ultrawide. Oke. Nah lensa ultrawide-nya seperti ini. Ini gak ada autofocus-nya ya. Tuh. Jadi kalau kita deketin ke benda. Agak susah buat fokus. Oke. Kini aja dulu. Sisanya ada di video review. Jadi pastiin kalian. Tantengin channel kuliah sore ya. Oke tadi kalian udah liat hasil foto-foto dan video dari Samsung Galaxy M22 ini kan. Gimana? Menurut kalian ya masih bagus lah ya. Ini mempertahankan ciri khas Samsung yang bisa kasih hasil jepretan layar. Hasil jepretan kamera yang oke buat di kelas harganya. HP ini ya 2,6 juta. Oke banget lah hasil kameranya tadi aku juga udah liat. Dan sekarang kita mau main game PUBG Mobile buat ngetes. Sebenernya kalian mungkin udah tau lah ya. Mediatek Helio G80 performanya kayak apa. Karena kemarin kita juga udah pernah ngetes performa Redmi 10. Itu pakai Mediatek Helio G88. Ya performanya itu mirip-mirip lah. Tapi disini kita bakal nyoba aja. Apakah gyroskopnya aman atau enggak. Disini aku udah nyiapin game PUBG Mobile. Dan langsung aja kita mulai gamenya. Let's go. Oke kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan buat grafiknya ini bawaan seperti biasa HD High. Smoothnya sampai Ultra ya. Cirikas Mediatek Helio G70. G80, G85 sama G88. Itu mirip-mirip ya. Dan langsung aja kita pakai Smooth Ultra aja. Disini yap. Gyroskop lancar banget. Enggak kayak Redmi. Redmi apa kemarin Redmi 10. Yang gyroskopnya ini enggak lancar. Ini disini lancar banget. Ya kalian bisa lihat sendiri. Tuh. Oke. Mau di keatasin, kebawahin, kekiri, kekanan. Ini enak. Dan langsung aja kita mau maju sambil ngetes performanya. Ini maaf ya kalau misalnya mainnya agak jelek. Karena ini posisi layar menghadap ke atas. Jadi agak susah ngeliatnya. Ini supaya kalian bisa lihat. Oke. Kita dapat 1 kill. Kita mungkin cari 3 kill aja kali ya. Udah cukup. Oke. 2 kill. 1 kill lagi deh. Ini sebenernya aku jarang pakai gyroskop ya. Apalagi posisi kayak gini. Ini susah. Tapi biasanya tetap aku nyalain sih. Buat kondisi-kondisi tertentu. Karena. Agak penting juga ya. Kalau misalnya kita harus banting. setir. Waduh. Kita mati terus nih. Udah mati 3 kali ya. Oke. Ada orang disana. Oke. Dapat kill. Woy. Udah ya. Kita udah. Tebus. Lunas hutangnya. Kita dapat 4 kill. Dan mati sekali. Dan oke. Mungkin segitu aja. Buat. Video unboxing. Dan first impression. Dari Samsung Galaxy M22. Overall. Aku suka banget sama smartphone ini. Ya. Yang agak ngeganjel. Mungkin. Cuma di. Bagian layarnya ini. Yang pakai resolusi HD+. Dan. Model desainnya yang seperti ini. Sisanya. Aku suka banget sama smartphone ini. Dan. Bakal kita bahas lebih lanjut. Di video review. Kalian pantengin aja channel kuliah sore. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like. Comment dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian. Mendapatkan informasi. Yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.